Halo, buat salam dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Persibandung, juara. Pengamat sepak bola Yesayas Octavianus mengklaim FIFA telah mengambil keputusan memindahkan tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pro-Kontra penolakan keberadaan Timnas Israel U20 sebagai kontestan Piala Dunia U20 yang muncul belakangan disebut Yesayas sudah membuat FIFA mengalihkan lokasi tuan rumah ajang prestisius di level junior. Dan berita terkini untuk menjawab semua pro dan kontra ini hadir hari Minggu siang tadi. FIFA selaku pemilik sepak bola dunia telah menyurati pemerintah Indonesia dan menegaskan Piala Dunia U20 di Indonesia dibatalkan. Kemana perginya, FIFA telah memutuskan Peru sebagai pengganti tuan rumah Indonesia menjadi penyelenggara Piala Dunia U20, ucap Yesayas dalam akun Youtube Rysorcer TV, Minggu, 26.3. Tidak ada keterangan pasti mengenai kepastian informasi ini. Yesayas hanya mengakui mendapat kabar tersebut secara eksklusif. Informasi ini informasi A1 yang diperoleh oleh Rysorcer TV pada sore Minggu ini tanggal 26 Maret bahwa pemerintah belum menyampaikan secara resmi namun berita ini hampir pasti menjadi kebenaran nantinya, terang Yesayas. Peru merupakan negara yang dikalahkan Indonesia dalam pencalonan tuan rumah Piala Dunia U20 yang berlangsung 4 tahun lalu. Drawing Piala Dunia U20 2023 yang semula direncanakan bakal berlangsung tanggal 31 Maret telah resmi dibatalkan FIFA pada Minggu 26.3. Sementara selain Peru terdapat negara lain yang dikabarkan sudah siap menjadi pengganti Indonesia dalam menyelenggarakan Piala Dunia U20 seperti Argentina dan Qatar. FIFA hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sementara itu Pitman Pora Muhadjir Effendi mengatakan ketua umum PSSI Erick Thohir akan pergi ke Zurich, Swiss untuk berbicara dengan FIFA. Kita belum sejauh itu pembatalan Indonesia jadi tuan rumah, kita berharap ada perubahan sikap dari FIFA dan kita mencoba mengakomodasi berbagai penolakan dari dalam negeri. Insya Allah tidak ada kemungkinan buruk, semua kemungkinan baik, hujar Muhadjir. Hal ini dikarenakan sikap Indonesia atas keikutsertaan Israel sebagai salah satu tim yang berpartisipasi di ajang dua tahunan tersebut. Dalam waktu kurang dari 60 hari sebelum turnamen digelar, sejumlah elit politik ikut menyuarakan penolakan atas keikutsertaan Israel atas Piala Dunia U20 2023. Dua contoh terkini adalah penolakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Kostar. Gubernur Bali bahkan sudah membuat surat resmi bertanda tangan sebagai bentuk penolakan. Dampaknya pun sangat signifikan bagi Indonesia. Pasalnya, agenda drawing yang seharusnya digelar pada tanggal 31 Maret tahun 2023 di Bali akhirnya dibatalkan oleh FIFA. Pernyataan tersebut disampaikan oleh salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga di konferensi pers pada minggu, tanggal 26 Maret tahun 2023. Arya mengatakan memang belum ada surat resmi dari FIFA terkait pembataan drawing tersebut. Kemarin kami sudah dapat informai dari FIFA, LOC, dalam pemberitahuan belum dapat surat resmi, tapi pesannya jelas drawing di Bali dibatalkan FIFA. Drawing tanggal 31 Maret yang harusnya di Bali sudah dibatalkan FIFA, ujar Arya Sinulinga kepada Awap Media termasuk bolasport.com, di GBK Arena, Jakarta, Minggu, tanggal 26 Maret tahun 2023. Jadi, ini adalah informasi yang kami dapat dari FIFA. Memang kami belum dapat surat resmi, tapi pesannya jelas bahwa dibatalkan, ucapnya. Kemarin kami sudah dapat informai dari FIFA, LOC, dalam pemberitahuan belum dapat surat resmi, tapi pesannya jelas drawing di Bali dibatalkan FIFA. Drawing tanggal 31 Maret yang harusnya di Bali sudah dibatalkan FIFA, ujar Arya Sinulinga kepada Awap Media termasuk bolasport.com, di GBK Arena, Jakarta, Minggu, tanggal 26 Maret tahun 2023. Jadi, ini adalah informasi yang kami dapat dari FIFA. Memang kami belum dapat surat resmi, tapi pesannya jelas bahwa dibatalkan, ucapnya.